Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup menuliskan apa yang ada pada kalimatnya. Jadi untuk yang A, kita tahu di sini 2x, jadi kita tulis 2 dikali x, 2x, ditambah, kita tulis ditambah, 3 dikali y pangkat 3. Jadi 3 dikali y pangkat 3, y-nya pangkat 3, seperti ini. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang B, hasil kali x dan y ditambah 5. Jadi hasil kali x dan y adalah x, y, seperti ini. Kemudian ditambah 5, jadi kita tulis tambah 5. Ini untuk yang B. Untuk yang C, hasil bagi x dengan 5, jadi kita bagikan dulu terlebih dahulu, x dibagi 5, kemudian ditambah dengan 10. Seperti ini penulisannya. Dan yang terakhir adalah jumlah dari 3 kali A kuadrat menjadi 3 dikali A kuadrat. Kemudian karena dia bilang jumlah, maka kita tambahkan dengan 5 dikali B pangkat 3. 5 dikali B pangkat 3. Seperti ini penulisannya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.